Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pagi hari ini kita awali dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini diberikan kesempatan ya jadi ucapan yang pertama adalah hamdallah sebelum kita melakukan aktivitas baru nanti ketika kita mulai melakukan aktivitas adalah ucapan basmala semuanya membaca doa bangun tidur semuanya hari ini ada yang lupa ya bagi yang sering lupa karena lupa adalah sifat manusia maka salah satu trik yang bisa dilakukan adalah silakan doa bangun tidurnya ditulis kemudian ditempel di samping tempat tidurnya atau ditaruh di meja tempat samping tempat tidurnya sehingga begitu membuka mata langsung yang terlihat adalah doa bangun tidur itu agar kita tidak mudah lupa kenapa kita penting untuk membaca doa bangun tidur karena doa itu pertama adalah ucapan syukur kita karena dihidupkan kembali kemudian dengan doa itu supaya kita sadar sadar bahwa kehidupan yang diberikan ini adalah dari Allah dan harus kita maksimalkan dengan baik itu ya baik sebelum kita melanjutkan dan sekalian kemarin kita sepakati untuk tugasnya cukup melakukan pengamatan di rumahnya masing-masing ya terima kasih yang sudah mengumpulkan hasil pengamatannya kalau di BNya Ustadz yang dikumpulkan di kelas dojo sudah ada enam orang yang lainnya belum ada yang diwabrikan ke Ustadz juga melalui WA kalau Ustadz lihat secara umum yang dimanfaatkan di rumah kebanyakan adalah dari jenis tumbuhan beberapa juga dari jenis hewan baik sebelum kita melanjutkan ada pertanyaan dulu barangkali yang semalam membaca atau ada yang belum membaca jangan-jangan ini ya ada yang mau ditanyakan tidak ada baik kalau tidak ada kita awali pagi ini dengan kuis ya sudah siap untuk kuis siap siap oke siapkan perangkatnya kita akan menggunakan kuisis untuk mengetahui apakah semalam membaca atau belum membaca siap ya kita pakai kuisis saja yang nanti bisa diketahui oke soalnya pendek-pendek jadi rata-rata hanya 20 detik sampai 30 detik saja oke soalnya sampai berapa us apanya soalnya soalnya hanya 10 kan kuis oke silahkan untuk us 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 ini soalnya tentang tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia kan kemarin di rumah diminta untuk oke membaca materi itu jadi kita fokus ke materi manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia oke sudah pada bergabung ini silahkan yang belum bergabung untuk bergabung ini pendek-pendek nanti ya pertanyaannya tenang aja pertanyaannya ada berapa Ustadz 10 aja bukunya ditutup ya kan semalam sudah membaca jadi ini untuk mengetahui oke untuk mengawali di pagi hari ini untuk mengecek apakah semalam membacanya sudah bisa dipahami atau belum silahkan bisa segera bergabung di kuis yang akan kita mulai oke sudah tampak 25 orang yang sudah bergabung dari 40 yuk yang belum bergabung segera bergabung kuis akan kita mulai dalam 3 menit lagi us aku tadi keluar ya us linknya kuis dikirim di chat aja us tadi aku belum masuk soalnya siap usad kirim ulang ya di chat usad kirim ulang di chat silahkan Mas Satria sudah siap semuanya nanti kita lihat sejauh mana pemahaman kita terkait pemanfaatan bagian tubuh tumbuhan atau pemanfaatan tumbuhan dan hewan di kehidupan manusia sudah ada 30 yang bergabung masih kurang 9 orang yang belum bergabung sudah siap tiga ada yang masih terhambat bentar us bentar us oke siap ayo waktunya nanti ini satu soal hanya sekitar 20 sampai 30 detik ya tiga tiga puluh empat tiga puluh lima ready baik kita mulai ya kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Robisrohli Sonderi Wasirli Amri Wahlul Uqdatamilisani Yafqohu Qawli Amin baik tiga dua satu Kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara masih Mas Adrian, Mas Razik saling kejar-mengejar, ada Mbak Daneva, kemudian disusul Mbak Sakila. Ada Mas Revan menyusul di empat besar. Oke, Mbak Daneva saling bergeser, Mbak Felicia, Mbak Umi, Mas Razik. Mas Amru, ada kendala Mas Amru? Belum menjawab Mas Amru? Lalu Mas Amru? Itu akunnya beda, Us. Apanya? Itu yang salah. Jadi tadi kebuat dua. Oh, kebuat dua. Siap. Oh, ada dua. Yang satu tak habis saja berarti ya. Oke, ini beberapa sudah selesai. Ustaz izin ke toilet ya, Tat? Siap. Sudah selesai, Mbak Faye? Sudah. Oke, siap. Sudah selesai, Mbak Daneva. Sementara masih Mas Atrian, Mbak Sakila, Mas Razik, Mbak Feli, Mbak Daneva. Yang sudah selesai, 26 dari 36. Kita tunggu teman kita dulu. 36, oke. Saya selesai, Mbak Daneva. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah selesai semuanya? Oke, apakah ini tampak ini? Halo? Tampak atau tidak ini di layar anak-anak sekalian? Tampak, Os. Tampak? Tampak. Tampak jelas atau tampak kurang jelas? Jelas. Jelas. Oke, kalau kita lihat di hasil kuis pagi hari ini, untuk 10 besar, yang pertama adalah Mas Adrian. Kemudian, ini masih menyusul Mas Rafi, Mbak Sakila, Mas Razik, Mbak Feli, Mbak Daneva, Mas Revan. Oh, ternyata tergeser Mas Rafi, Mas Adrian. Kemudian, Mbak Radis, Mbak Najla, Mas Fakih. 10 besar kedua, ada Mas Bagas. Kemudian, Junaniska. Junaniska ini Mbak Siapa ini? Aku, Os. Oh, Mbak Cia, Mbak Cia, Mbak Cia, Mbak Cia, Mbak Cia, Mbak Hansa, Mbak Umayro, Mas Arka, Mbak Umi. Oke. Nah, kita lihat untuk soalnya dari 10 soal. Tampak ya ini? Dari 10 soal, untuk soal nomor 1, yang menjawab kurang tepat adalah 4 orang saja. 4 orang, yang lainnya sudah menjawab tepat. Benar ya, jadi serat kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kain katun itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan kain katun? Kain katun. Halo? Ada yang bisa memberi contoh kain katun yang mudah kita temui di rumah kita? Baju. Ya, baju kaos. Biasanya dimanfaatkan untuk baju kaos kita, kaos anak-anak sekalian. Kaos olahraga, tepun kaos dalam. Biasanya menggunakan katun, karena katun ini menyerap keringat. Jadi, nyaman kalau digunakan. Oke, soal nomor 2. Tumbuhan yang dimanfaatkan manusia bahan obat penyakit ginjal. Bahan obat penyakit ginjal. 22 orang menjawab benar, 15 orang menjawab kurang tepat. Tanaman apa untuk ginjal? Daun kumis kucing. Ya, daun kumis kucing. Kalau daun jambu biji untuk sakit apa? Diare. Halo? Diare. Diare. Daun siri? Gatul gatel. Gatel gatel. Temul lawak. Temul lawak untuk apa temul lawak? Menambah nafsu makan. Biasanya ini untuk penambah nafsu makan. Di anak kecil yang makannya susah diberi temul lawak ya. Kurkuma. Kemudian nomor 3. Ini 24 orang menjawab benar, 13 orang menjawab kurang tepat. Tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan-bahan pembuatan obat malaria. Dari tumbuhan apa? Kina. Kina. Tepatnya kulit batang tanaman kina ya. Kalau vanili, ini untuk aroma. Venus itu untuk cat. Sarpentin kemudian sirsak. Kalau sirsak ini dimanfaatkan untuk buah. Kemudian ini juga untuk obat-obatan juga. Terutama daunnya kalau sirsak ya. Lanjut. Nomor 4. Ini 15 orang menjawab kurang tepat. Alang-alang salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat? Panas dalam. Panas dalam. Panas dalam. Nomor 5. 15 orang menjawab kurang tepat. Tapi mantep ini. Menjawabnya 6 detik. 6 detik sudah ketemu jawabannya. Tanaman yang getahnya dapat dijadikan sebagai tarpentin. Dalam industri cat adalah tanaman? Pinus. Pinus. Pandan itu untuk aroma, karet untuk ban, jati untuk mebel. Nomor 6. 5 detik kecepatan menjawabnya. Tetapi 18 orang masih menjawab kurang tepat. Pembuatan kok dapat memanfaatkan bulu hewan apa? Angsa. Kalau ayam itu untuk kamoceng. Burung pipit tidak bisa dijebakkan. Bebek tidak bisa bulunya. Bulunya tidak panjang-panjang ya. 7. 15 orang menjawab kurang tepat. Obat untuk sakit tipus. Biasanya memanfaatkan hewan apa? Cacing. Cacing. Tanah ya. Cacing tanah. Oke. Nomor 8. Kain wall memanfaatkan rambut hewan apa? Domba. Ini ada dua orang menjawab kurang tepat. Domba ya. Siap. Cacing tanah. 9. 8 orang menjawab kurang tepat. Untuk bahan pembuatan sepatu, wayang, dan tas manusia. Biasanya memanfaatkan kulit dari hewan. Kerbau. Kerbau. Bukan kulit badak loh ya. Kulit badak tidak bisa. Sangat keras nanti kulit badak. 10. Ternyata yang tepat mengenai pemanfaatan hewan. Kepompong ulat sutra dimanfaatkan untuk bahan baku, pembuatan serat, dan kain sutra. Oke. Jadi yang menjawabnya kurang tepat mungkin tadi sedikit terburu-buru ya. Mungkin tadi. Tadi aku kepencet tadi. Oh, kepencet yang lain. Oke. Selamat Mas Raffi, Mas Adrian, Mbak Sakila, dan juga yang lainnya. Luar biasa. Nanti bisa ditingkatkan. Oh, ini 90 persen, 100 persen gitu ya. Oke. Siap. Nah, intinya untuk pemanfaatan hewan dan tumbuhan ini, yang paling mudah itu adalah pemanfaatan hewan. Karena tidak begitu banyak jenisnya. Nah, tetapi untuk pemanfaatan tumbuhan memang agak sedikit harus kita baca ya. Harus kita perhatikan agar tidak terbalik-balik. Nah, di sini Mas Raffi benar semua. Mas Adrian juga benar semua. Mbak Feli tinggal di pertanyaan nomor empat. Kemudian Mbak Daneva nomor tujuh. Mas Revan nomor empat dan lima, yang alang-alang. Dan juga Tarpentin. Mas Satria. Halo Mas Satria. Ya, Ust. Mas Satria ada kendala atau kepencet ini tadi? Kok yang kurang tepat? Ada yang kepencet, Ustadi. Oh, banyak yang kepencet. Oke, siap. Nanti bisa dibaca lagi untuk materinya. Mbak Keina. Halo Mbak Keina. Mbak Keina. Mbak Keina. Cekson Mbak Keina. Ya, Ust. Kenapa putus-putus? Mbak Keina, ada kendala tidak tadi ini yang kurang tepat? Ada sekitar enam soal. Sudah membaca belum semalam? Belum? Baik, kita ulang sebentar ya materinya. Jadi, anak-anak sekalian berkaitan dengan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Ini sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi, anak-anak kalau buka di surat Ali Imran, ayat ke-191. Itu sambungannya dengan ayat 190, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan nyamuk yang kecil, lalat yang kecil, itu pun tidak sia-sia. Jadi, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah SWT. Ini harus kita yakini, tidak ada yang sia-sia. Mungkin dari tubuh kita ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi harus tetap kita syukuri. Jadi, itulah yang diciptakan oleh Allah SWT. Tidak ada yang sia-sia. Oke, jadi pemanfaatan tumbuhan yang paling banyak ini adalah untuk bahan makanan. Ada padi, sayuran, umbi-umbian, kemudian buah-buahan. Ini untuk bahan makanan. Kemarin sudah dituliskan di tabelnya. Kemudian ada juga dari tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Dan juga untuk perabot rumah tangga. Anak-anak di rumahnya ada mebel? Almari? Kursi, pintu, meja, kursi. Itu sebagian besar dari jati. Kemudian ada yang dari bambu juga, ada dari pohon kelapa, rotan. Kemudian ada yang dijadikan dari tumbuhan itu untuk bahan pakaian. Yang paling banyak ini dari kapas. Kapas dijadikan sebagai bahan pembuat katun, kain katun. Kemudian ada juga tumbuhan yang dijadikan sebagai oksigen di sekitar rumah kita. Ada beringin, termbesi yang besar, atau yang kecil. Namanya pohon sansifera. Ada yang di sekitar rumahnya ada hiasan sansifera. di taman-taman samping rumahnya barangkali dirawat ya, biar senantiasa penyaring dan udara dan menghasil oksigen. Kemudian ini, yang tadi paling banyak menjebak itu adalah yang dijadikan sebagai bahan baku obat. Karena jenisnya luar biasa banyak. Jadi kulit pohon kina, ini dimanfaatkan sebagai obat penyakit malaria. Malaria itu seperti demam, tapi bukan demam berdarah ya. Kemudian sirih, daun jambu biji, binahong. Juga mengkudu, seledri, seledri untuk tekanan darah tinggi, kulit manggis, dan juga jahe. Ini untuk bahan baku obat. Ada juga yang manfaatnya sebagai hiasan. Kemarin ada yang menuliskan di tabelnya itu jemani. Ada yang aglonema, ada yang anggrek, ada yang keladi. Ada yang di rumahnya merawat aglonema saat ini. Ada yang di rumahnya merawat aglonema. Mbak Fee, merawat apa ini tumbuhannya? Anggrek. Anggrek, luar biasa. Anggrek perlu perawatan khusus, tidak seperti tumbuhan yang lain. Kemudian ada juga untuk bahan baku industri. Nah ini, karet itu getahnya dimanfaatkan untuk pembuatan ban. Kemudian kalau pinus, untuk terpentin. Terpentin itu cet yang warnanya coklat yang biasanya untuk cet mebel. Terpentin. Kemudian sawit untuk minyak goreng, jati untuk mebel. Ada yang orang tuanya punya usaha di industri mebel? Di sini. Halo? Tidak ada? Tidak ada. Kalau anak-anak lihat di belakangnya Mbak Haura Ainun Mahya. Ini kan ada warna cet coklat-coklat di korsinya. Ini menggunakan bahan tarpentin atau getah dari pinus. Atau juga yang di belakangnya siapa ini? Kalau belakangnya Mbak Humayra, ini cetnya tidak pakai tarpentin. Tapi pakai cet yang bahan lain. Kemudian kita lanjutkan. Pemanfaatan untuk media seni. Ada untuk ukir-ukiran, topeng, untuk tikar. Ada yang masih menggunakan tikar mendong di rumahnya? Biasanya ini yang punya simbah biasanya. Ada? Jadi tikar mendong itu bukan dari plastik. Tapi dari tumbuhan. Ada, Mas Fadil. Kayaknya kalau di rumahku enggak ada. Tapi kayaknya di rumah Pak Deku ada. Oh iya, rumah Pak Deku ini. Enak nih ya, tidak terlalu panas untuk mendong. Kemudian ada juga untuk bahan pewangi atau aroma. Ada untuk cendana. Kemudian pohon gaharu, melati. Minyak kayu putih. Kemudian mawar juga. Kemudian ini yang untuk pewarna. Daun jati. Ada yang suka makan gudek. Biasanya nasi berkat, Pak. Oh nasi berkat. Dipungkus pakai daun jati. Gudek yang untuk pewarna apa itu. Nangkanya itu biar coklat-coklat itu diberi daun jati. Jadi untuk pewarna makanan, itu daun jati bisa. Kemudian daun cuci. Ini pewarna. Warna apa ini daun cuci? Daun cuci. Kalau kunyit untuk pewarna apa ini? Orang. Orang. Kalau bit, tumbuhan bit. Ungu. Lebih ke warna ungu ya. Ini contoh pewarna alami. Dan ini lebih aman. Tidak menimbulkan sisa di tubuh kita. Kemudian untuk manfaat hewan. Ada yang untuk makanan. Untuk bahan pakaian. Tadi wool. Ada sutra. Kemudian ada yang untuk terna portasi. Kemudian ada yang untuk kerajinan. Kulit kerang ya. Ada yang untuk pupuk. Kemudian ada untuk obat tipes. Nah, obat tipes itu cacingnya dibuat kapsul. Biasanya sudah ada di apotek. Ini untuk pemanfaatan hewan. Selesai untuk pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Ada pertanyaan? Silakan. Jika ada pertanyaan, Ustadz Persilakan. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak, kita ke pembahasan yang latihan soal. Sudah dikerjakan belum latihan soalnya? Sudah. Sudah. Oke, kita bahas bersama-sama. Coba nomor satu. Yang usah tunjuk ya. Yang lainnya nanti boleh menambahkan. Nomor satu. Halaman berapa, Ustadz? Halaman 48 dan 49. 48 dan 49. Sudah ketemu? Halaman 48 dan 49. Sudah, Ustadz. Oke, siap. Coba nomor satu. Mas Fahri. Nomor satu Mas Fahri. Halo Mas Fahri. Ustadz panggil dua kali ya. Mas Fahri. Kalau tidak ada, Ustadz lempar ke yang lain. Mas Grendi. Nomor satu Mas Grendi. Tidak. Nomor satu Mas Grendi menjawabnya apa? Tidak. Tidak. Tidak Bapit. Tidak Bapit. B. D. B. B. Ada yang tidak setuju dengan jawaban Mas Grendi? Mas Grendi menjawab D. B. 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 Setuju semuanya? Setuju semuanya. Oke, kita lihat di slide-nya. Biar ini terlihat atau tidak, anak-anak, sekalian? Terlihat. Lihat. Lihat. Oke, untuk pasangan antara bagian tumbuhan kelapa dan manfaatnya. 1A, pembukus makanan enggak bisa. 2D, daun untuk pembuatan kertas. 4 tempurung untuk membuat arang. Atau 3A. Ya, jawabannya adalah? Apa? C. Jawabannya C ya. Temburung untuk pembuatan arang. C. Oke, siap. Lanjut. Nomor 2. Tidak usah tunjuk, silakan ya mau jawab. Nomor 2 siapa? Aku us. Ya, silakan. Nomor 2 jawabannya apa? Soalnya juga enggak us. Ya, dibaca dulu. Perhatikan tapi berikut pasangan tumbuhan dan manfaatnya yang tepat adalah. D. Daun jambu biji sebagai obat diari. Ya, daun jambu biji sebagai obat diari. Siap. Terima kasih, Mbak Humero. Kemudian nomor 3, Mbak Feli, tadi sudah resen. Silakan, Mbak Feli. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat malaria adalah? B. Ya, kulit, batang, kina. Oke, terima kasih. Nomor 4. Yang mau menjawab nomor 4? Ya, Mbak Feli. Gula pasir terbuat dari sari tebu. Sebagian tanaman tebu yang dimanfaatkan untuk pembuatan gula pasir adalah A, batang. Ya, batangnya. Oke. Lanjut. Nomor 5, Mas Rafid. Silakan, Mas Rafid. Nomor 5. Buah sawit merupakan bahan pembuatan minyak goreng. Minyak goreng. Oke. Nomor 6. Siapa mau resen nomor 6? Silakan. Enam. Ya, Mbak Cici. Silakan. Pelepasan burung hantu di area persawahan dapat memberikan. Nomor, mohon maaf. Nomor 6, Mbak Cici. 6. Berikut ini pembuatan minyak aren yang buka adalah. Aren saudaranya kelapa, tapi berbeda. Pohon aren, pohon aren. Jawabannya apa Mbak Cici? Atau yang lain? Ada yang mau membantu nomor 6? T. Saya, Us. Ya, jawabannya apa tadi? Mas Brahma, silakan. B. Jawabannya B. Bunganya untuk bahan minuman. Ini bisa dijadikan bahan minuman ya, seperti kelapa. Bunganya dipotong nanti. 7. Siapa mau menjawab nomor 7? 7. 7. Halo, 7. Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya, Us. Oke, silakan. Jawabannya apa nomor 7? A. Nah, menjalikan hama tikus ya. Ini kalau yang rumahnya di Sukaharjo, ada beberapa sawah yang diberi rumah burung hantu. Itu untuk menjalikan hama tikus secara alami. Baik, nomor 8 Mas Razik. D, Ustaz. D apa B? D. D. Daging ayam untuk makanan, rambut domba untuk bahan sandang. Oke, kemudian nomor 9. Yuk, yang lain nomor 9. Aku, Ustaz. Yang lain dulu Mas Razik. Yuk, silakan nomor 9. Aku, Ustaz. Oke, silakan. Berikut ini pemanfaatan bagian tubuh ayam yang tepat adalah A. A. Oke. 10. Terakhir, 10. A, Ustaz. Ya, jawabannya apa nomor 10? A. Oke. Lebih mudah ya ini ya untuk pemanfaatan. Nah, nanti silakan untuk yang di sini diisi, dicentang-centang. Jangan lupa ini dicentang ya. Centang semua. Ya, kemudian yang ini juga. Coba, ini diisi. Saat mengikuti pembelajaran dan menyesalaikan tugas ini, perasanya gimana? Apakah senang, biasa saja, atau sedih? Aku antara B sama senang. Tentang semua. Sudah diisi ini, senang, biasa saja, sedih. Coba yang sedih, raise hand. Yang sedih ketika mengikuti pembelajaran ini, yang merasa sedih, raise hand. Oh, ada yang sedih. Satu. Dua. Mas Danindra sedihnya kenapa, Mas Danindra? Tidak tahu, rasanya capek aja. Oh, kalau Mas Brahma? Enggak, us kepencet, raise hand. Kepencet. Mas Rafi, mas Rafi gimana, biasa atau sedih? Biasa us. Oh, biasa saja. Oke, demikian untuk pembelajaran kita di hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pertanyaan ada tugas enggak? Untuk hari ini, Pak, tidak ada tugas. Terus, PTS kapan? Yes, yes, yes. Persiapan saja. Sebentar, pertanyaan yang pertama. Untuk minggu depan, kita akan masuk ke materi tentang listrik ya. Minggu depan. Nanti bisa dibaca-baca. Jadi tugasnya cukup membaca. Tidak usah dikumpulkan di kelas dojo. Oke. Yang ada di halaman 53. Oke. Tentang listrik. Ustadz, kapan PTS? PTS-nya bulan Oktober awal atau September akhir, Mas Iji. Nanti untuk materi PTS sampai materi 3. Materi 3 itu berarti sampai listrik ini berarti nanti. Oke, kan ada tiga materi. Perkembang biakan, adaptasi, dan listrik. Ada pertanyaan yang lain? Barangkali. 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 Baik, jika tidak ada, kita akhiri dengan bacaan. Alhamdulillah. Us. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ini... Jadi, ini... Terima kasih.